...informasi lain pemirsa. Kolaborasi pemuda palestari lingkungan atau Kopiling Kabupaten Banggelat memperingati hari bumi sedudunya tahun 2022 dengan berbagai kegiatan. Kopiling merupakan sejumlah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami, Asnawi Zikri. Selamat sore Asnawi bisa jelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kopiling dalam memperingati hari bumi ini. Ya baik, Bandi. Kolaborasi palestari lingkungan atau Kopiling di Kabupaten Banggelat itu memperingati hari bumi atau X-Day tahun 2022 di berpusat di dua desa ya. yaitu di desa Popisi dan desa Bonebaru, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, selama setengah. Kegiatan yang dilakukan dalam peringatan hari bumi ini seperti penanaman ratusan bibit mangrove yang berpusat di desa Bonebaru, kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan bersih-bersih desa yaitu memungut sampai ya di desa pesisir yaitu di desa Popisi, kemudian menggelar lomba mewarnai tingkat SD. Lomba ini difokuskan untuk bertema ya, untuk kelimpungan. Dan kemudian ada nonton bareng, film yang disuting di desa Popisi tersebut yang berjudul Egg Arms Dead United ya, film itu memenangkan film pendek yang digelar di California, Amerika Serikat ya. Kemudian ada juga edukasi yang dilakukan oleh Kepeling kepada masyarakat di dua desa tersebut agar tetap menjaga bumi dengan cara tidak membuang sampai di laut. Ya, kemudian apa harapan dari Kepeling sendiri dalam memperingati hari bumi ini? Ya, koordinator kegiatan ya bernama Saleh Belalu, dia berharap bahwa kegiatan untuk peringatan hari bumi dengan sebagai kegiatan ini digelar dengan harapkan agar memang masih masyarakat ya, masyarakat terhadap tentang lingkungan. Caranya untuk meningkatkan keseluruhan itu dengan tidak membuang sampah di laut, kemudian mengharapkan juga kehadiran pemerintah bersama-sama dengan komunitas lingkungan ya, untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap asri, tetap bersih, dan untuk anak krisis ke depan. Nah, Saleh Belalu ini juga yang merupakan nominator Kalpataru tahun 2021 atal Kabupaten Banggai Laos. Ini juga menyatakan akan terus mengkampanyekan tentang sadar lingkungan terhadap masyarakat Kabupaten Banggai Laos, terutama masyarakat pesisir ya, masyarakat pesisir, tetap menjaga kelestarian dengan tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal, seperti pemboman ya, dan merusak mangrove. Demikian. Baik Pemirsa, berikut kegiatan atau aktivitas peringatan hari bumi yang diselenggarakan oleh Kopeling di Kabupaten Banggai Laos. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton